Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran Untuk kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 Namun, sebelum kita memulai pelajaran Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai pada hari ini Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu Siswa mampu mengetahui berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan pada manusia Dua, siswa dapat mengetahui informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana Tiga, siswa dapat mengetahui berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan pada manusia Empat, siswa dapat menceritakan karya tari daerah yang menggunakan properti Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sebuah cerita Saat lomba, Dani merasa sesak napas Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas Untunglah, Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernafasannya Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernafasan Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernafasan? Bacalah urayan berikut Penyakit pada sistem pernafasan Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia Satu, emphysema Merupakan penyakit pada paru-paru Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara Dua, asma Merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi, debu, bulu, atau perubahan cuaca Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat gambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin Tiga, kanker paru-paru Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok Empat, tuberculosis atau TBC Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh mycobacterium tuberculosis Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah Lima, bronchitis Merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan Akibatnya penderita mengalami sesak napas Enam, influenza atau flu Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza Penyakit ini timbul dengan gejala, bersin-bersin, demam, dan pilek Selanjutnya ayo menulis Buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan di atas Tuliskan pada tabel seperti contoh berikut Satu, untuk kata tanya apa Contoh pertanyaannya seperti Satu, apa penyebab penyakit infisema Dan jawabannya adalah Penyebab penyakit infisema adalah Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara Dua, apa penyebab penyakit asma Penyebab penyakit asma adalah disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca Tiga, apa penyebab penyakit kanker paru-paru Penyakit kanker paru-paru disebabkan oleh kebiasaan merokok Empat, apa penyebab penyakit TBC Penyakit TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis Untuk kata tanya apa Nomor lima, kamu dapat kembali membaca teks yang berjudul Penyakit pada sistem pernapasan Kata tanya siapa Contoh pertanyaannya Satu, siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru Para perokok berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru Dua, siapa yang berisiko besar terkena penyakit infisema Orang yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara Berisiko besar terkena penyakit infisema Tiga, siapa yang berisiko besar terkena penyakit asma Orang yang mengalami kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca berisiko besar terkena penyakit asma Empat, siapa yang berisiko besar terkena penyakit TBC Orang yang terserang oleh Mycobacterium tuberculosis Bersiko besar terkena penyakit TBC Untuk kata tanya siapa nomor lima Kamu dapat kembali membaca teks yang berjudul Penyakit pada sistem pernapasan Untuk kata tanya di mana Contohnya pertanyaannya seperti Satu, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis Infeksi pada penderita penyakit bronkitis terjadi pada cabang batang tenggorokan Dua, di mana terjadinya pembengkakan pada penderita emfisema Pembengkakan pada penderita penyakit emfisema terjadi di paru-paru Tiga, di mana terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma Penyumbatan pada penderita penyakit asma terjadi di saluran pernapasan Empat, di mana terjadinya bintil-bintil pada penderita TBC Bintil-bintil pada penderita TBC terjadi di dinding alveholos Untuk kata tanya di mana nomor lima Bacalah kembali teks yang berjudul Penyakit pada sistem pernapasan Selanjutnya, untuk kata tanya bagaimana Satu, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberculosis atau TBC Kondisi paru-paru pada penderita tuberculosis atau TBC menguncup atau mengecil Dua, bagaimana kondisi paru-paru penderita emfisema Kondisi paru-paru penderita emfisema membengkak Tiga, bagaimana kondisi saluran pernapasan penderita asma Kondisi saluran pernapasan pada penderita asma mengalami penyumbatan Empat, bagaimana kondisi tubuh penderita influenza Kondisi tubuh penderita influenza mengalami demam Dan untuk kata tanya bagaimana nomor lima Bacalah kembali teks yang berjudul Penyakit pada sistem pernapasan Dan yang terakhir, kata tanya mengapa Contohnya, satu Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah Penderita TBC bernapas dengan terengah-engah Karena paru-paru akan menguncup atau mengecil Dua, mengapa kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya Karena penyakit lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh Tiga, mengapa penderita emfisema paru-parunya mengalami pembengkakan Penderita emfisema paru-paru mengalami pembengkakan Karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara Empat, mengapa penderita bronkitis mengalami sesak napas Penderita bronkitis mengalami sesak napas Karena rendir yang menyumbat batang tenggorokan Untuk kata tanya mengapa nomor lima Bacalah kembali teks yang berjudul Penyakit pada sistem pernapasan Dan buatlah tugasmu di buku tulismu Pada pembelajaran dua Kamu telah mempelajari mengenai penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan Dan dituliskan dalam bentuk bagan atau peta pikiran Kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit Termasuk penyakit pada sistem pernapasan Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah Dengan selalu aktif melakukan latihan fisik Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga Tetapi juga dapat dilakukan dengan menari Berikut gambar beberapa tarian daerah menggunakan properti Setelah kamu memperhatikan tarian yang menggunakan properti Untuk tari piring Properti yang digunakan adalah dengan menggunakan piring Untuk tari payung Properti yang digunakan adalah payung Dan tari serimpi Properti yang digunakan adalah kain yang terikat di pinggang Tari janger Menggunakan properti untuk perempuannya menggunakan kipas Dan laki-laki menggunakan ikat pinggang berupa kain di pinggangnya Untuk tari piring perhatikanlah gambar berikut Tari piring ini adalah contoh-contoh gerakan dalam menarikan tari piring Selanjutnya ayo kita renungkan Apa yang akan kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernafasan? Yang harus kita lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit pada sistem pernafasan adalah Dengan menjaga kebersihan terutama yang berhubungan dengan pernafasan Dan tetap menjaga pola hidup sehat Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini Dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam ibu menyampaikan materi Ada tutur kata ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih